selamat menikmati udah cuci tangan biar aman Mbak Sani, ini kan DBL itu terkenal ya sering sekali memproduce future leader menciptakan future leader lewat program entertainment dan juga olahraganya nah, kan kita tau nih, udah berapa 7-8 bulan, kita gak bisa ngapa-ngapain karena pandemi komunitas untuk DBL ini gimana sih caranya biar tetap hype, biar anak-anak itu tetap rajin latihan, dan DBL namanya tetap ada di luar sana, bisa ceritakan sedikit mungkin Mbak? ini tentu tantangan buat siapapun di industri olahraga saat ini tapi setelah kita mengumumkan bahwa Honda DBL harus kita tunda sampai 2021, kita memikirkan bagaimana sembari kita menunggu waktu itu, kita menciptakan sebuah kompetisi yang sifatnya dengan platform digital jadi, sebenarnya ini bukan pemikiran baru, kita sudah pikirkan ini beberapa saat yang lalu, cuman gak kepikir bahwa ini akan diluncorkannya di masa pandemi, baiknya adalah ternyata ini adalah momentum yang tepat untuk kita luncurkan, dan kita punya DBL Play Skill Competition sebenarnya ini sebuah kompetisi yang kita berikan buat semua anak muda di seluruh Indonesia tanpa batasan selama ini Honda DBL sejak 2004, 2008 kita berkembang ke 11 kota di Indonesia lalu sampai sekarang di 30 kota di Indonesia tapi itu 22 provinsi Indonesia ada 34 provinsi jadi dengan DBL Play Skill Competition ini kita berharap kita bisa ke sana dan ternyata ketika kita mulai Oktober kemarin Skill Competition ini bisa diikuti oleh peserta anak muda di Indonesia di 34 provinsi dan kemarin dapat kabar malah WNI anak-anak SMA dari luar negeri juga ikut terlibat sih di kompetisi ini jadi harapan kita untuk bisa menjangkau lebih luas lagi memang terakomodir oleh kompetisi ini semua anak-anak pasti berlomba-lomba banget pengen ikutan DBL nah sekarang itu pasti dapet email dapet WhatsApp dapet DM mungkin banyak banget kali ya anak-anak yang nanyain ini kapan nih DBL bisa mulai lagi gitu kan ya 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 situasi saat ini tentu belum bisa diputuskan kapan tepatnya kita memulai Honda DBL cuman kita terus awas dan tim DBL sendiri kita tidak pernah tidak berhenti mempersiapkan jadi seandainya pun besok ini DBL harus berjalan kami siap jadi semua timnya sangat-sangat siap dan sangat matang untuk itu cuman perhitungan kami kemungkinan paling cepat adalah awal 2021 nah untuk ke sana itu kenapa kita menciptakan program Skills Competition ini kita mulai Oktober kemarin dan masih akan berlangsung sampai Desember besok jadi kalau mau daftar sekarang masih bisa secara kompetisi kita punya challenge per minggu kita juga punya challenge per hari nah per minggu itu kita punya 6 minggu untuk babak penyisian dan kita punya babak layoff juga wah seru juga itu another 2 minggu gitu jadi perjalanannya masih panjang dan dari sini kita mencari 10 putra DBL Elite Players dan juga 10 putrinya dan itu mewakili sekolah juga tentunya anak-anak SMA dengan surat keterangan sekolah tapi tidak terbatas dari wilayah manapun sehingga walaupun offline activity kita Honda DBL hanya di 22 provinsi kita sekarang sudah ke 34 provinsi tuh temen-temen dengerin tuh mempersiapkan diri kalau besok bisa mulai bisa langsung mulai kalian juga seperti itu dong kalian nanti kalau DBL udah mulai kalian juga udah siap untuk mempersiapkan diri untuk DBL nanti kalian mulainya dari ikutan Skills Competition dulu karena kalau kalian ikutan Skills Competition ini kalian bisa latihan untuk gerakan-gerakannya yang nanti kalian mau pakai saat lagi tanding di DBL tapi mbak gue mau nanya deh itu kira-kira apa sih background dan juga tujuannya DBL untuk mengadakan DBL Play Skills Challenge ini kita itu mengadakan program Skills Competition ini bukan sebuah perencanaan pendek kami juga melihat program ini jangka panjangnya lebih daripada program di masa pandemi jadi Skills Competition ini adalah sebuah cikal bakal yang kita perkenalkan di masa pandemi tapi tentunya ke depannya dia akan jadi salah satu pilar penting juga di kompetisi kami selama ini kami konsisten mengadakan kompetisi kelompok saat ini kita punya penyeimbangnya yaitu kompetisi individu jadi individu ini akan bersaing sama dirinya sendiri tapi dia akan menunjukkan terbaik dari terbaik dia karena dalam skill competition itu kita punya tantangan-tantangan dari level mudah sampai sulit nah ketika dia bisa melewati semua tantangan itu dia akan naik terus levelnya ini kayak main game sebenarnya jadi ikut skill competition nanti dia akan dapat poin per poin dan itu ada leaderboardnya siapa yang tiap minggu akan dapat poin dan lain sebagainya nah selain dari itu pada dasarnya sih nantinya kita akan menggabungkan kompetisi kelompok kita dengan individu ini sebenarnya ini gak boleh diceritain belum, 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 saya udah tahu ini khusus buat Rocky aja saya udah tahu, ini saya belum boleh secara detail iya jadi tahun ini adalah tahun pertama kita memperkenalkan program ini tapi ke depan dia akan jadi sebuah program yang sama pentingnya seperti Honda DBL karena kita tidak hanya mencari DBL Indonesia All Star hanya dari program offline itu tadi tapi kita juga akan mencari dari program online mbak jadi ini bisa aja jadi program long term ya untuk DBL ya? iya kita memang mempersiapkan program ini bukan sebagai perencanaan pendek kita melihatnya jangka panjang jadi pemain-pemain ini saat ikut skill competition ini mereka tuh ngejarnya ngejar apa ya? karena ini sifatnya gamification jadi mereka akan kejar leaderboard siapa 10 putra terbaik siapa 10 putri terbaik itu nanti akan mendapatkan medali tapi sebelum ke medali mereka juga akan ada batch-batch yang mereka bisa kejar itu kalau kayak main game online itu seperti achievement-achievement yang harus dikejar kalau di game-game yang saya nggak bisa sebut itu kan ada gold, ada platinum, ada nah batch itu juga akan kesana jadi harusnya ini adalah program yang asik buat anak-anak SMA tapi kita melihat justru dengan game yang asik itu kami melihat banyak trend basket ini jadi terasa lebih banyak karena dari ribuan peserta yang terdaftar kita sekarang sudah di week ketiga kita sudah mendapatkan 10 ribu video yang disubmit ke program kita banyak banget ya dan peserta itu banyak mengirimkan video-video behind the scene-nya jadi tampak bahwa mereka itu mengerjakan tantangan itu berulang-ulang kali sehingga kan artinya peserta kita itu tidak hanya berkompetisi tapi dia juga berlatih dia berulang-ulang konsisten melatih dirinya untuk memecahkan tantangan itu tadi jadi saya rasa sekarang lagi banyak sekali anak-anak di Indonesia lagi latihan basket karena daily sama weekly challenge yang kita punya sekarang tapi nggak apa-apa lah ini untuk mengasah skills biar skills-skillsnya pada nggak hilang nanti saat di build udah mulai nah ngomongin leaderboard wah penasaran dong pasti dong cara penilaiannya gimana sih biar bisa dapat medali dan juga bisa berada di leaderboard paling atas kalau gitu kita langsung ngintip aja yuk ke ruang jurinya nih aku mau tunjukin ya cara penjurian buat competition-nya kita karena basically kita punya 12 orang yang memantau semua hasil video dan setiap hari kita ukur mana yang sudah menyelesaikan tantangannya dengan benar nah dari 12 ini kita nyebutnya basketball operation untuk program kita ada yondang nih mas yondang baik 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 aku pindah ke mas yondang berarti ngobrol-ngobrol kita nanyain tentang penjurian nih ya 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 mas yondang ini wah ada 3 tv ya ini biasanya gue mau nanya dulu dong weekly challenge itu biasanya seperti apa aja sih weekly challenge jadi begini mereka semua peserta jadi kita ini tim dari basketball operation yang disupervisi langsung oleh tim DBL Academy itu ada coach firman dan lain-lain temen-temen mereka menilai ribuan video yang masuk pertama kayak weekly challenge di setiap minggunya ada 4 video oke 4 challenge beda-beda itu ya beda-beda oke kalau buka DBL Play itu bisa lihat wah iya ada challenge-challenge yang mereka harus selesaikan ada yang easy, ada yang medium, ada yang hard, masing-masing levelnya tapi semua harus selesaiin ya? setiap level ya? setiap level dalam minggu itu oke nah dan selain weekly challenge ada daily challenge juga supaya kalau kita kayak main game nah kita setiap hari ada daily challenge tuh yang mereka harus selesaikan daily challenge nya ada 6 video karena memang ada 6 hari yang mereka harus lakukan hari minggu libur hari minggu hahaha ada 1 hari libur kita memang untuk update leaderboard jadi memang untuk melihat urutan terkininya siapa gitu nah kalau ini kebanyakan pasti challenge nya dribbling ya kebanyakan ya? ada dribbling, ada footwork, ada shooting, ada passing mode jadi sebenernya bukan bener-bener passing tapi passing mode oke jadi macam-macam tidak hanya dribbling karena kita juga kasih challenge mereka mereka bisa pakai lapangan basket sekolah misalnya oke dengan izin ya karena lagi di sekolah kemudian mereka bisa pakai lapangan basket rumahannya atau lokasi mana mereka bisa pakai rumahnya bisa juga nah aku pengen tau nih ya standar penilaian itu seperti apa ya misalnya ini orang kalau dribbling biasanya mirip-mirip gitu gak cara bedainnya yang lebih bagus sama yang itu gimana sih ada 2 hal sih yang kita jadikan patokan jadi ada kuota jumlah repetisi repetisi gerakan yang mereka harus tempuh dalam waktu 1 menit oke itu kemudian yang kedua adalah hal-hal do and don'ts yang mereka harus lakukan dalam menyelesaikan challenge oke gitu don'ts nya apa tuh? don'ts nya biasanya kalau ini nih ini dribble behind the back oke nah kalau dia 1 kali dribble kalau dia ada dribble cross-offernya yang kedepan dia gak boleh karena dia adalah behind the back kemudian kalau ini cross-offernya pakai bola tenis iya nah kalau dia bola tenisnya tidak bergerak dari tangan satu ke tangan yang lainnya juga gak boleh oke dia harus teker tangan nah ini coba kita lihat nih ini dari mana nih ya ini SMA mana dia ya ini jajar dari Lampung Lampung wow dari Lampung ya ini ya iya jadi kita teman-teman ini setiap hari bisa ngelihat anak-anak yang selama ini bahkan jangan liat gitu di lapangan DBL waktu waktu kompetisi kita jalan Honda DBL gitu tapi memang atusiasnya tinggi gitu ya tinggi kita ada ribuan sekarang sudah ada ribuan peserta yang sudah masuk sudah join dan tetap bisa sign in terus sign up terus sampai tanggal 20-an November gitu ya tanggal 20-an November masih bisa tetap sign up ini disini pulangnya pada jam berapa nih? pada nunggu video sampai jam berapa disini? kita ini ya kalau coach kita berapa berapa video coach per hari kalau satu hari ini ada 10 video jadi teman-teman kurang lebih seribu seribuan seribu mata gak sakut ya coach mereka matanya udah bersahapkan ini ada megang-megang ini megang apa tuh? itu menghitung repetisinya menghitung repetisinya ini harus content ya harus fokus kita pakai alat manual karena biar ada press fillingnya kalau pakai handphone dia kadang kebicet 2 kali ini kalau saya gangguin dia marah gak? dia enggak paling dia ini lagi fokus gak even nengok dia dia gak even nengok ke belakang ini memang momen bahaya kalau buat mereka kita ganggu ini saya ngeliatin udah lumayan lama loh ini ini satu challenge itu berapa menit ya? satu menit satu menit cuma biasanya para tim penilai ini untuk make sure dia once lagi coba lagi satu kali lagi supaya memastikan itu ada pengulangan dia biar bisa akurasi karena teman-teman para peserta di bell blade skills competition ini dengan game effect feeling ini mereka kita harus bisa kasih result yang meyakinkan dia oke kalau memang saya failed apa failednya? kalau sukses ya dia akan dapat batchnya yang dia rebutkan ini dulu berapa lama ya sampai ini semua skills competition itu terbentuk dari cara penilaiannya itu gimana sih? maksudnya research kalian research dulu atau gimana gitu sampai kalian bisa tau ini nih gini nih loh untuk bikin skills competition cara penilaiannya seperti ini gitu ini ini berawal dari bahwa kita sebenernya ingin memperluas apa ya partisipasi dari teman-teman sementara sekarang pandemi kemudian kita melakukan beberapa kali online kelas dengan di Biala Akademi hanya latihan mereka kurang ada apinya kalau buat teman-teman SMA Senusantara ini kemudian kita berpikir apa yang paling mereka senang main game iya basket game oke ada beberapa game game basket dengan mungkin game konsol ataupun tapi bukan itu yang kita penginin kita penginin adalah membawa mereka bergerak aktif gimana nih ya kita gabungin aja oke teman-teman gamer di Biala Indonesia juga ada beberapa gamer bahkan ada yang pro juga begitu karena kita kumpul kita ngobrol gimana kita main game bergerak aktif bukan konsol jadilah kita menggabungkan itu semua kemudian kita riset mencoba beberapa beberapa bulan kita meeting untuk bagaimana kita bikin penilaiannya batchnya seperti apa bagaimana challenge-nya apa yang comply atau tidak nih sama kondisinya beraksi masing gitu jadi ya inilah hasilnya dan ternyata antusiasme dari hubungan peserta ini juga wah bikin kita kaget wah gila ternyata antusiasme sangat bagus jadi kita semangat juga menilai waktu meskipun teman-teman ini pulangnya berapa 2 atau 3 hari sekali ya pertanyaannya nih mas ya kasih bocoran dikit dong kuncinya kira-kira anak-anak ini anak-anak SMA ini anak-anak SMA semua ya yang ikutannya biar dapat poinnya tinggi itu ada gak sih bocorannya sebenarnya sederhana tinggal lihat video tutorial challenge-nya ya jadi setiap challenge itu mereka bisa lihat dulu video tutorialnya dari coach di Biala Academy memperhatikan ini gerakannya ini yang boleh dan ini yang tidak lihat videonya berulang-ulang coba dulu latihan dulu tanpa direkam setelah ready nyalakan DBL Play record jadi jadilah sederhana poinnya bisa tinggi tuh ya iya tapi jangan sekali-sekali meremehkan ah gampang ini ah gampang banyak sekali yang menganggap ah gampang jadinya malah fail nah itu teman-teman teman-teman juga para penilai mengingatkan kau selalu kasih message eh apa perhatikan kaki perhatikan arah badan perhatikan itu supaya gak fail karena memang kalau fail kita memang kasih message-nya ini fail harus remedy istilahnya tapi ini seru banget ya pasti ini bisa jadi ajang pamer juga ya buat teman-temannya pamer nih udah dapet batch ini nih iya kan kalau lihat DBL Play kita bisa lihat karena persaingannya ada di sini nih leaderboards nya nih wah ini Hugo sekarang national conference nih Hugo Sintiago Santo Petrus Pontianak lagi tertinggi nih sekarang ini biasanya gak lama karena kalau hari ini berakhir bisa lupa lagi kan ini pasti langsung di screenshot di share di social media pasti ini ada 20 terbesarnya kita bisa lihat di sini kemudian kalau cewek nih sekarang cewek nah ini ada Angela Fortunata SMK warga Surakarta Solo wah ini satu lagi nih mah di Biel Oster ini di Biel Oster ini dia gak mau malu dia gak mau malu Elisa Erika ini ada di berkat 3 sementara wah tapi ini seru sih mas saingan ini yang mereka cari mas ini kan udah sampai ribuan ya yang ikutan pernah saran tadi kalau dibilang pembahasan itu ada yang dari luar negeri wah luar negeri nya dari mana nih jauhnya ada WNI yang lagi di Malaysia ya sekolahnya di Malaysia nah itu tuh kalau kita lihat di di monitor yang sana tuh oh oke itu challenge-nya itu ya iya dia sedang between the legs nah itu dia sedang melakukan challenge-nya dia memang barusan masuk ya temen-temen ya dia barusan sign up terus dia mengejar jadi mengejar week yang sudah ketinggalan dia dia kejar semua jadi sebenarnya kalau ikutan daftar sekarang pun bisa bisa tapi harus mengejar sebelumnya bisa dia bisa menyelesaikan challenge-challenge sebelumnya kejar sampai ke minggu ini tapi masih ada kesempatan menang dong masih banget pendaftarnya terakhir tanggal 25 November 25 November karena kalau anak basket ya gak mungkin dia menyerah kalau ngeliat ah ini kita sikat iya masih sikat pasti iya jangan salah sama yang dari Maluku Utara dari Timika dari banyak sekali temen-temen yang dari mana-mana selain dapat badge pasti ada hadiah betulan juga ada ada mungkin yang bikin motivasi itu adalah hadiah betulan ya apa tuh hadiah betulannya ya kita sedang kita ingin mencari DBL Play Elite Players oke ada 10 putra 10 cowok dan 10 cewek ntar yang kita cari yang terbaik dari leaderboard tadi secara nasional pun juga di setiap conference juga ada terbaik yang kita pilih berdasarkan leaderboardnya dan itu akan ada hadiah macem-macem ada hadiah ada uang tunai juga ada uang saku lah oh uang saku karena kan ini sekolah lagi gak sekolah ya ya kita tahu kok diri tanya temen-temen kalau gak dapat uang saku ya hahaha tapi memang yang lebih penting bahwa mereka bisa tetap aktif kita mengajak mereka tetap berkompetisi nah itulah 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 koin utama yang mereka harus tegak mas cocoknya gini nih ide nya nih 10 cewek elit sama 10 cowok elit kan diaduin aja lah disini nah yang jago-jagoan disini boleh boleh supaya kita collab konten lagi yoi mas thank you so much udah informasi ini semoga yang lain juga ikutan langsung daftar belum telat masih bisa menang katanya jadi siapa tau kepilih jadi top 10 elit nanti players di DBL play skills competition wah bisa pamer ke temen-temennya yoi so sekarang mau ngintip dulu nih katanya ada yang diluar nih latihan pengen tahu juga so yuk gimana seru tadi seru sih ngobrol-ngobrol sama mas Yondak sih ternyata disitu banyak yang harus fokus ya betul gak boleh diganggu tuh ini harusnya tulisin pak do not disturb harusnya ditambahin deh nah ini kebetulan nih rock hari ini ada anak-anak yang mau selesaikan challenge nya pakai DBL Academy jadi Rocky bisa lihat langsung sih mereka cari poin gimana wah kebetulan banget nih lagi ada yang di peringkat ketiga di week ketiga nih jagoannya Gloria Melisa Erika apa kabar Mel baik ya malu-malu nih kayak orangnya suaranya pelan banget Mel udah berapa lama? udah 3 minggu udah tadi gue tahanin ya udah 3 minggu udah seru gak? seru seru paling susah ngapain? waktu paling susah ngelakuin challenge nya sih soalnya kan gak bisa kalau sudah ngelakuin terbaik tapi mau nyoba lagi tapi gak bisa mencapai yang sebelumnya gak bisa kita gak bisa kumpulin yang sebelumnya kalau kalau Erika kesulitannya apa? dribbling passing atau nembak nih kalau ikutan challenge ini? overall overall semua ya beda-beda sama yang tatangannya Erika good luck ya semoga bisa juara satu nanti ya amin amin jadi mereka ini boleh ya memakai lapangan di Biala Academy untuk melakukan ini ya challenge nya disini semua peserta dimanapun boleh lapangan terdekat dari rumah mereka boleh ada lapangan yang bisa dipinjem juga boleh dirumah sendiri juga boleh jadi oke dimana aja boleh jadi kalau kita lihat nih semua punya stasiun-stasiun sendiri nih betul betul dan ini apakah memang udah ini apakah setiap minggu setiap sabtu misalnya kayak sekarang sabtu gitu setiap sabtu setiap hari boleh dateng karena kita itu ada daily challenge dan weekly challenge jadi ya every time sih semoga gak membludak mbak abis ini dateng ya tiba-tiba satu Surabaya dateng semua kesini enggak enggak karena kita juga secara protokol kan sangat ketat jadi kita limitasi juga oke ini seru banget sih tentang DBL Play Skills Competition ini mbak ada pesan-pesan terakhir mungkin mau mengingatkan beberapa hal ya DBL Play Skills Competition ini masih berjalan sampai Desember ke depan pendaftaran juga bisa sampai 25 November jadi daftar aja langsung download DBL Play disana semua keterangannya sudah lengkap untuk diikuti oke tuh semua udah dengarkan informasinya jangan lupa tuh langsung download ya DBL Play semua pemain basket SMA di Indonesia dan juga yang kalau ada yang nonton di luar negeri bisa semua ikutan DBL Play Skills Competition ini so Mbak Sani thank you so much thank you Rocky sudah diajak main ke DBL Academy ya thank you untuk DBL Indonesia juga udah memperlihatkan orang-orang yang sangat fokus di dalam menginspirasi sekali tuh fokusnya gue jadi pengen juga kayak gitu tuh mungkin lagi ngedit video harus kayak gitu tuh kayak fokusnya seribu video setiap hari harus diseleksi itu gokil sih matanya gak sakit aja udah hebat banget menurut gue tuh so guys thank you so much yang udah menonton jangan lupa ya untuk download DBL Play once again dan ikutan nih kumpulin bestnya biar bisa pamer-pameran sama temennya and guys itu aja semoga informasinya kalian dapet semua untuk DBL Play Skills Competition ini so thank you so much for watching dan sampai jumpa di video berikutnya peace